Intro Assalamualaikum wr. wb Di video kali ini kita akan belajar Bab 1 di semester 2 Yaitu tentang masa pendudukan Jepang Di Indonesia Dengan sub materi yaitu Perkembangan imperialisme Jepang Di semester 1 kemarin kan kita telah membahas Tentang kolonialisme dan imperialisme Sekarang kita akan membahas Sekedar mengingatkan bahwa imperialisme ini Merupakan suatu ajaran Yang menganut tentang penjajahan Terhadap negara lain Baik dari segi pemerintahnya maupun dari segi Ekonominya Pembahasan kali ini kita akan Menjelaskan bagaimana latar belakang Kedatangan Jepang ke Indonesia Tapi sebelum membahas ke dalam materi tersebut Mari kita sama-sama membahas Kenapa Jepang ini bisa menjadi Negara imperium atau kenapa Jepang mempunyai ambisi untuk dapat Menguasai negara lain Mari langsung saja kita mulai ke dalam pembahasannya Pada awalnya Jepang ini merupakan negara yang menggunakan Sistem politik sakoku Atau politik isolasi Dari kalimatnya aja mungkin kita udah tahu ya Bahwa isolasi Merupakan Suatu istilah Untuk penyebutan Suatu hal yang tertutup Jadi memang pada awalnya Jepang ini merupakan negara yang tertutup Yang tidak mau membuka Dirinya untuk negara asing Jadi gak boleh ada yang Campur tangan urusan pemerintahan Maupun sistem ekonomi di Jepang Karena pada saat itu Spanyol dan Portugis Sedang gencar-gencarnya Menyebarkan agama nasrani Nah karena Jepang ini takut Pemerintahannya Atau dari segi hal lainnya Ini di Ada campur tangan negara lain Maka Jepang memutuskan untuk menutup diri Sistem politik ini Telah dijalankan Semenjak kepemimpinan Shogun Tokugawa Yaitu Tahun 1639 Mungkin masih banyak yang belum tahu Shogun itu apa sih Jadi Shogun merupakan Istilah yang diberikan kepada Panglima keturunan samurai Sementara Tokugawa Ini merupakan Nama orang atau marga Jadi Shogun Tokugawa Merupakan Tokugawa Yang menjabat sebagai Shogun Nah dalam Sistem pemerintahan Di Jepang ini terdapat Strata Atau terdapat tingkatan Dimana tingkatan paling atas itu Ada di tangan kaisar Kemudian di bawah kaisar itu adalah Shogun Tapi dalam praktiknya Shogun lah yang Berkuasa terhadap pemerintahan di Jepang Sedangkan kaisar ini Seperti tidak memiliki banyak kekuasaan Sampai akhirnya datang Seorang tokoh dari Amerika Yang bernama Matthew C. Perry Matthew C. Perry ini datang Ke Jepang pada tanggal 31 Maret Tahun 1854 Dimana pada saat itu Matthew C. Perry merupakan Pemimpin dari ekspedisi Perry Yang berasal dari Amerika Jadi ekspedisi Perry ini memang Atas usulan Presiden Amerika Dengan tujuan utamanya adalah Untuk dapat mengintervensi Jepang Agar Jepang ini bisa menjadi Negara yang terbuka Sehingga Amerika bisa melakukan Perdagangan di Jepang Dan Matthew C. Perry ini Berhasil mendesak Shogun Tokugawa Untuk menandatangani Perjanjian Kanagawa Tahun 1854 Jadi di tahun yang sama Ketika C. Perry ini datang Nah kira-kira apa isinya Isi dari perjanjian Kanagawa ini Yang pertama adalah Jepang ini harus membuka Pelabuhan-pelabuhan Untuk kapal asing yang ingin berdagang Jadi kan sebelumnya Pelabuhan di Jepang itu tertutupkan Nah ketika Adanya kesepakatan Untuk menandatangani perjanjian ini Maka mau gak mau Jepang harus mulai membuka Pelabuhannya Agar kapal-kapal asing ini Bisa masuk ke Jepang Dan bisa melakukan Transaksi jual beli Di sana Atau Melakukan perdagangan Terus yang kedua Jepang ini harus menjamin Kapal Amerika yang karam Artinya Kalau misalkan ada Kapal Amerika yang Tenggelam Atau terjadi kerusakan Di laut Jepang Maka Jepang ini Harus bisa memberikan Jaminan keselamatan Bagi awak Kapal Amerika Tadi Dan yang terakhir Jepang Jepang mendirikan Kedutaan Amerika Secara permanen Nah ini adalah Tiga isi dari Perjanjian Kanagawa Semenjak ditandatangannya Perjanjian tersebut Mulai bermunculan Pemberontakan-pemberontakan Yang dilakukan Oleh rakyat Jepang Kepada Sogun Atau kepada Pemerintahan Sogun Tokugawa ini Alhasil Di pemerintahan terakhir Sogun Tokugawa Yoshinobu Tahun 1867 Dia memutuskan Untuk mengundurkan Diri sebagai Sogun Dan memberikan Pemerintahan itu Secara full Kepada Kaisar Nah semenjak Sogun memutuskan Untuk mengundurkan Diri Maka Kaisar ini Secara praktiknya Menjadi satu-satunya Pemimpin Di Jepang Nah pada saat 1867 itu Yang menjadi Kaisar Namanya adalah Kaisar Meiji Tadi kan Pelabuhan di Jepang ini Sudah mulai terbuka Mulai terbuka Mulai banyak Negara Barat Yang datang ke Jepang Terus Negara Barat ini Ternyata Memberikan banyak Pengetahuan baru Untuk Jepang Memperkenalkan Kecanggihan Kecanggihan Teknologi Dari Barat Kepada Jepang Sampai akhirnya Kaisar Meiji ini Mulai berpikir Oh ternyata Jepang ini Mengalami Kemunduran ya Mengalami Ketertinggalan Dari Negara Barat Akhirnya Kaisar Meiji Memutuskan Untuk melakukan Perubahan Besar-besaran Agar menjadikan Jepang ini Menjadi negara Yang maju Yang gak kalah Dari negara Barat Nah revolusi Atau perubahan Yang dilakukan Kaisar Meiji Dinamakan dengan Restorasi Meiji Restorasi Meiji Sendiri dibuat Pada tahun 1867 Dimana Restorasi Meiji Banyak perubahan-perubahan Yang terjadi Di berbagai bidang Kehidupan Seperti Di bidang militer Di bidang pendidikan Kemudian Di bidang hukum Di bidang sosial Dan Di bidang ekonomi Mari kita bahas Satu persatu Kira-kira Apa aja yang berubah Dari yang pertama dulu Di bidang militer Nah Di bidang militer Ada tiga hal Yang dicetuskan Oleh Kaisar Meiji Yang pertama Yaitu Laki-laki Di Jepang Yang berusia 21 tahun Itu harus Mengikuti Wajib militer Selama 4 tahun Kemudian Yang kedua Membentuk Tentara nasional Yang ketiga Membeli Berbagai perlengkapan Senjata Dari bangsa barat Jadi Seperti yang diketahui Bahwa Bangsa barat ini Memiliki peralatan Yang lebih canggih Daripada Jepang Jadi Mau gak mau Jepang harus Membeli peralatan itu Dari bangsa barat Kayak gitu Kemudian Yang kedua Dari bidang pendidikan Nah Dari bidang pendidikan Pemerintah Jepang ini Memwajibkan rakyatnya Untuk wajib belajar Dari umur 6 Sampai 14 tahun Kemudian Yang kedua Memberikan beasiswa Bagi para pelajar Yang mau melanjutkan Studinya itu Keluar negeri Dan yang ketiga Mendatangkan guru-guru Dari bangsa barat Jadi karena Jepang ini kan Tadinya Tertinggal kan Jadi mereka harus Banyak belajar Dari bangsa barat Sehingga guru-gurunya pun Berasal dari barat Kayak gitu Nah terus Dari segi hukum Mereka itu Mengganti Hukum dan Konstitusinya itu Mengikuti model Dari Negara barat Atau konstitusi barat Selanjutnya Di bidang sosial Pada awalnya Di Jepang itu Terdapat Strata Dimana Status sosial Tertinggi itu Ada di Keturunan Samurai Dan yang terendah itu Adalah petani Tapi Semenjak adanya Perubahan Atau restorasi Meiji ini Maka Strata tadi itu Dihapuskan Jadi Gak ada yang Lebih Tinggi lagi Gitu Kedudukannya Semuanya sama Kemudian Juga Menghapus Sistem Feodalisme Nah terus Sekarang Di segi Ekonomi Dari segi Ekonomi Jepang ini Mulai Membentuk Pabrik-pabrik Industri Kemudian Membangun Bank-bank Untuk dapat Mempermudah Transaksi Peminjaman Modal Kemudian Juga Membangun Sarana Transportasi Dan Komunikasi Serta Membangun Pelabuhan-pelabuhan Jepang ini Secara modern Nah itu Tadi Merupakan Perubahan-perubahan Yang dilakukan Oleh Kaisar Meiji Dalam Restorasi Meiji Yang tujuannya Adalah Untuk Memajukan Jepang Agar Setara Sama Negara Barat Seperti itu Kemudian Kita Beralih Ke Slide Selanjutnya Dari Segi Agama Jepang Menganut Kepercayaan Sinto Jadi Kepercayaan Sinto Merupakan Kepercayaan Yang Memuja Dewa-dewa Dewa-dewa Yang dianggap Masyarakat Jepang Ini memberikan Kebaikan Bagi Masyarakat Jepang Itu sendiri Ya Seperti kita Ketahui Bahwa Mereka Ini Memuja Dewa Matahari Karena Menurut Mereka Matahari Ini memberikan Banyak Kebaikan Bagi Kehidupan Manusia Kayak gitu Nah Dalam Ajaran Sinto Itu Terdapat Suatu Ajaran Yang disebut Dengan Hakko Ichiyu Jadi Hakko Ichiyu Ini Seperti Sebuah Doktrin Ajaran Untuk Masyarakat Jepang Bahwa Menurut Hakko Ichiyu Ini Bahwa Negara-negara Yang ada Di dunia Itu Semuanya Satu Keluarga Dan Jepang Ini Dipilih Menjadi Seorang Pemimpin Dari Negara-negara Tadi Untuk Menciptakan Perdamaian Nah Dari Hakko Ichiyu Ini Dari Ajaran Tadi Mengakibatkan Atau Melahirkan Ambisi Baru Bagi Jepang Untuk Dapat Menguasai Negara-negara Yang ada Di Dunia Itulah Alasannya Atau Latar Belakangnya Kenapa Jepang Ini Sampai Menjadi Negara Yang Imperium Atau Menganut Sistem Imperialisme Seperti Itu Ya Karena Ada Ajaran Dari Hakko Ichiyu Tadi Lantas Bagaimana Cara Memwujudkan Ambisinya Jepang Jadi Disini Jepang Mulai Melakukan Perlawanan Kepada Negara-negara Luar Yang Pertama Dimulai Dari Tahun 1864 Sampai 1865 Jepang Mulai Mengintervensi Atau Menyerang Korea Tapi Korea Meminta Bantuan Kepada Tiongkok Sampai Akhirnya Yang Perang Itu Adalah Tiongkok Dan Jepang Nah Kira-kira Siapa Yang Menang Yang Menang Adalah Jepang Dengan Diakhiri Sebuah Perjanjian Yaitu Perjanjian Namanya Perjanjian Simonoseki Perjanjian Simonoseki Ini Isinya Yaitu Tiongkok Harus Menyerahkan Semenanjung Liadong Dan Taiwan Kepada Jepang Padahal Sebelumnya Di Semenanjung Liadong Dan Taiwan Ini Telah Dikuasai oleh Bangsa Barat Yaitu Rusia Jerman Dan Perancis Seperti itu Nah otomatis Semenjak Adanya Semenjak Adanya Perebutan Kekuasaan Ini Maka Ya mau gak Mau Orang-orang Barat Tadi itu Harus Keluar Dari Semenanjung Liadong Dan Taiwan Kemudian Beda Halnya Dengan Rusia Nah Rusia Ini Dia Gak Mau Mengakui Perjanjian Simonoseki Sampai Akhirnya Dia Memutuskan Untuk Menyerang Jepang Pada Tahun 1904 Sampai Tahun 1905 Nah Dimana Rusia Ini Mulai Melakukan Penyerangan Kesemenanjung Liadong Yaitu Menyerang Jepang Disana Dan Lagi-lagi Jepang Berhasil Mengalahkan Rusia Dengan Diakhiri Perjanjian Portsmouth Yang Isinya Yaitu Memberikan Pulau Manchuria Kepada Jepang Nah Kemudian Disini Kita lanjutkan Ke slide Berikutnya Oke Disini Ada Pertanyaan Apa ya Kira-kira Kaitannya Dengan Perang Dunia Pertama Dan Perang Dunia Kedua Ternyata Kedatangan Jepang Ke Indonesia Ini Tidak Terlepas Dari Adanya Perang Dunia Pertama Dan Perang Dunia Kedua Secara Singkat Patan Belakang Perang Dunia Pertama Yang Terjadi Sekitar Tahun 1914 Sampai 1918 Ini Ini Terjadi Karena Terbunuhnya Putra Makota Dari Pangeran Ferdinand Di Kerajaan Astro Hongaria Yang Melakukan Pembunuhannya Berasal Dari Serbia Jadi Kenapa Dua Negara Ini Yang Semula Berperang Memicu Konflik Negara Yang Begitu Besar Karena Pada Saat Itu Serbia Ini Didukung Oleh Rusia Kemudian Di Sisi Lain Astro Hongaria Ini Mendapatkan Perlindungan Dari Jerman Jadi Banyak Negara Negara Itu Yang Mendukung Satu Sama Lain Sampai Akhirnya Menghasilkan Dua Kekuatan Besar Yaitu Blok Sekutu Dan Blok Sentral Negara Negara Yang Termasuk Kedalam Blok Sekutu Itu Ada Serbia Rusia Inggris Dan Perancis Kemudian Di Blok Sentral Ada Jerman Turki Dan Austria Hungaria Kemudian Perang Dunia Pertama Ini Dimenangkan Oleh Blok Sekutu Dan Mau Jerman Harus Menerima Kekalahannya Sampai Akhirnya Jerman Melakukan Politik Balas Dendam Sehingga Mengunculkan Perang Dunia Kedua Di Tahun 1939 Sampai Tahun 1945 Dimana Pada Tahun Ini Jepang Mulai Masuk Kedalam Blok Sentral Pada Tanggal 13 September Jerman Mulai Menyerang Polandia Kemudian Polandia Tidak Tinggal Diam Polandia Membalas Serangan Jerman Yang Dibantu Perancis Serta Inggris Pada Tanggal 7 Desember 1941 Jepang Menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika Di Pearl Harbor Akibat Adanya Peristiwa Pemboman Ini Mengakibatkan Sekutu Atau Blok Sekutu Ini Mengalami Kekalahan Untuk Sementara Waktu Karena Pada Saat Amerika Dibom Blok Sekutu Ini Seperti Mulai Melemah Sampai Akhirnya Jepang Mulai Mengambil Alih Kekuasaan Negara-negara Bekas Jajahan Dari Blok Sekutu Termasuk Indonesia Karena Pada Saat Itu Belanda Mulai Masuk Kedalam Blok Sekutu Nah Itu Merupakan Latar Belakang Kenapa Jepang Bisa Sampai Masuk Ke Indonesia Karena Adanya Perang Dunia Kedua Tadi Sampai Kita Masuk Kedalam Awal Pendudukan Jepang Di Indonesia Dimulai Dari Tanggal 11 Januari 1942 Jepang Berhasil Menguasai Tahakan Yaitu Di Daerah Kalimantan Timur Yang Pada Saat Itu Indonesia Sebenarnya Masih Dikuasai Oleh Belanda Tapi Jepang Berhasil Mengukul Mundur Belanda Dari Wilayah Indonesia Disusul Pada Bulan Februari 1942 Jepang Berlanjut Ke Daerah Pontianak Banjar Masin Makassar Palembang Pulau Jawa Banten Dan Menguasai Batavia Pada Saat Itu Belanda Tidak Bisa Berbuat Banyak Dan Akhirnya Mereka Berhasil Diusir Oleh Jepang Kemudian Pada Saat Jepang Ini Masuk Indonesia Tujuan Utamanya Adalah Untuk Mengambil Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Gunanya Untuk Apa Gunanya Adalah Untuk Membantu Jepang Dalam Perang Melawan Amerika Nantinya Atau Perang Melawan Asia Pasifik Karena Jepang Menyadari Bahwa Serangan Yang Dilakukan Jepang Terhadap Amerika Itu Pasti Bakalan Ada Balasan Yang Dilakukan Oleh Amerika Terhadap Jepang Jadi Jepang Harus Bersiap Siap Untuk Menghadapi Serangan Dari Amerika Tadi Dengan Mengambil SDA Dan SDM Dari Indonesia Nah Untuk Dapat Memujudkan Ambisinya Tadi Jepang Ini Pura-pura Baik Kepada Rakyat Indonesia Dengan Menarik Simpati Rakyat Indonesia Dan Melakukan Beberapa Upaya Untuk Menarik Simpatinya Tadi Yaitu Upaya Upaya Jepang Menarik Simpati Rakyat Indonesia Yang Pertama Jepang Pura-pura Mengaku Sebagai Saudara Tua Bangsa Indonesia Kemudian Yang Kedua Jepang Mengizinkan Bangsa Indonesia Untuk Menggunakan Bahasa Indonesia Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Dan Mengibarkan Mendera Merah Putih Meskipun Jepang Juga Wajibkan Rakyat Indonesia Untuk Mengibarkan Mendera Jepang Dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Jepang Serta Mengajarkan Bahasa Jepang Di Sekolah Sekolah Kemudian Yang Ketiga Mengganti Semua Nama Jalan Dalam Bahasa Jepang Yang Keempat Adalah Jepang Benar-benar Berpura-pura Baik Kepada Rakyat Indonesia Supaya Rakyat Indonesia Yakin Bahwa Jepang Jepang Itu Akan Membebaskan Indonesia Dari Belanda Dan Yang Terakhir Jepang Membentuk Gerakan 3A Ini Merupakan Moto Jepang Yang Mempunyai Kepanjangan Yaitu Jepang Cahaya Asia Jepang Pelindung Asia Dan Jepang Pemimpin Asia Gerakan Ini Merupakan Gerakan Propaganda Kebaikan Dari Jepang Yang Tujuannya Yaitu Tadi Untuk Menarik Simpati Bangsa Indonesia Agar Mau Membantu Jepang Menghadapi Sekutu Nah Itu tadi Merupakan Masa-masa Awal Kedudukan Jepang Di Indonesia Nah Dari Masuknya Jepang Indonesia Ini Tentu Saja Memberikan Banyak Dampak 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 Negatif Serta Banyaknya Kebijakan Yang Dibuat oleh Pemerintahan Jepang Di Indonesia Nah Gimana Kebijakan Pemerintahan Jepang Di Indonesia Dan Kira-kira Dampak Apa Saja Ini Akan Kita Bahas Pada Video Berikutnya Pada Pertemuan Di Minggu Depan Mungkin Cukup Sekian Yang Bisa Ibu Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Proses Penyampaian Semoga Pembelajaran Kali Ini Bisa Mudah Dimengerti Dan Memberikan Ilmu Baru Untuk Kalian Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai